Intro Mantan pelatih Persi Bandung yaitu Luis Mila mengundurkan diri dengan alasan pribadi yang ternyata terkait dengan kondisi kesehatan orang tuanya. Pengungkapan ini datang dari manajer Persi Bandung, Komisaris PT Persi Bandung Bermartabat Umum Muhtar. Namun alasan yang dikemukakan ini terlihat kontradiktif karena Persi sebelumnya telah memberikan izin kepada Luis Mila untuk cuti dan pulang ke Sepanyol. Meski begitu, Luis Mila tidak bisa memastikan apakah dia bisa kembali ke Indonesia atau tidak. Alasannya yang cenderung aneh bagi seorang profesional sekaliber Luis Mila. Seperti yang diketahui, Luis Mila dipastikan meninggalkan Persi Bandung pada Sabtu 15 Juli 2023 kemarin. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh Persi Bandung melalui website resminya. Namun tidak diketahui alasan kepergian Luis Mila itu. Maung Bandung hanya menyebut bahwa sang pelatih memiliki permasalahan pribadi. Tak berselang lama, para petinggi PT Persi Bandung Bermartabat menggelar jumpa pers untuk memberikan keterangan terkait kepergian Luis Mila. Salah satu yang hadir yakni umuh mutat. Pria yang sering disapa haji umuh itu menjelaskan bahwa ada anggota keluarga Luis Mila yang sedang sakit. Itulah yang menjadi alasan utama Luis Mila pergi dari Persi Bandung dan kembali ke Sepanyol. Setelah pertandingan kemarin, tiba-tiba Luis Mila bicara untuk mundur dari Persi. Jadi ini karena urusan keluarga. Karena istrinya juga menelpon terus. Katanya orang tuanya sakit parah. Jadi apapun juga, mereka harus tetap pulang. Mengungkap umuh mutat. Lebih lanjut, umuh mutat menyebutkan bahwa Persi Bandung sejatinya memberikan waktu kepada Luis Mila untuk ke Sepanyol. Namun mantan pelatih timnas Indonesia itu tak bisa menjanjikan bakal kembali ke Persi Bandung. Hal inilah yang membuat Persi mengikhlaskan Luis Mila. Saya tanya pulangnya berapa lama, tapi tidak menentu untuk pulang dan mungkin selamanya diagak kembali. Ini yang menjadi masalah, lalu menurut saya, pulanglah tidak masalah. Paling lama 10 hari, tapi mereka tidak bilang menjanjikan untuk kembali. Itu yang bisa saya sampaikan dalam situasi seperti ini. Kan kita juga mencari pelatih kan tidak gampang. Ini yang akan menjadi problem bagi Persi. Persi mudah-mudahan akan lebih baik. Ungkap umuh mutat. Seperti yang kita ketahui, Luis Mila bersama dua staf pelatihnya yakni Manuel Perez Kaskalana dan Carlos Grande Rodriguez resmi meninggalkan Persi Bandung. Usai pengumuman itu disampaikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Coach Manuel Perez Kaskalana pun terlihat dalam kondisi mata berkaca-kaca. Iya, kabar mengejutkan disampaikan Persi Bandung pada Sabtu siang. Luis Mila disebut mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Persi Bandung karena masalah pribadi. Menyusul keputusan Luis Mila yang mengundurkan diri, dua staf eks pelatih timnas Indonesia itu yakni Manuel Perez Kaskalana dan Carlos Grande Rodriguez juga mengundurkan diri dari Persi. Tentunya, kabar ini sangat mengejutkan bagi publik sepak bola Indonesia. Usai kabar itu tersiar, beredar video di media sosial yang memperlihatkan mata Manuel Perez Kaskalana berkaca-kaca. Dilansir dari akun TikTok at Anak Paaceng, momen itu terjadi kalah Luis Mila, Manuel Perez Kaskalana, hingga Carlos Grande Rodriguez terlihat tengah mengunjungi sebuah tempat. Usai keluar dari mobil ketiga ekstrim pelatih Persi Bandung itu mendapat sambutan dari sejumlah pihak. Namun, sorotan lebih terdapat kepada Manuel Perez Kaskalana. Meski menyambut orang-orang di sekitar dengan senyuman, mata Manuel Perez Kaskalana tampak berkaca-kaca bak menahan air mata. Video itu pun sontak mendapatkan beragam komentar dari netizen. Ada banyak pihak yang menyayangkan perpisahan Luis Mila dan dua stafnya itu dengan Persi Bandung. Seperti yang diketahui, kursi kepelatihan Maung Bandung sedang kosong seiring dengan pengunduran diri Luis Mila. Rentetan hasil buruk dan masalah keluarga membuat Luis Mila mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Persi Bandung. Beberapa nama pun bermunculan dan yang paling menarik ada nama mantan pelatih tim Las Vietnam Pak Hang Seo yang ikut mencuat ke permukaan. Akun TikTok Ad Langka TV 2 mengedarkannya di media sosial dan Boboto pun memberi dukungan kepada Pak Hang Seo. Permintaan pelatih asal Korea Selatan itu dinilai bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Hal itu terlihat dalam kolom komentar postingan tersebut yang menyebut Pak Hang Seo layak menggantikan sosok Luis Mila. Status Pak Hang Seo sendiri memang masih menganggur hingga kini. Dia belum menerima penangan dari pihak manapun semenjak meninggalkan tim Las Vietnam selepas Biala FF 2022 lalu. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!